selamat menikmati bagi kita dalam program pensiun trener siapa takut kali ini saya tidak akan lepas membahas tentang namanya entrepreneurial mindset bagi para pensiun trener ya mungkin tidak bosan-bosannya saya menekankan aspek ini karena inilah sejatinya yang harus dimiliki oleh para pensiun trener baik itu memutuskan untuk menjadi seorang pensiun trener apalagi sudah memiliki bisnis gitu nggak gampang sahabat-sahabat memutuskan menjadi seorang pensiun trener bukannya kehidupan yang tenang dalam tanah kutip yang akan hidup api tapi akan banyak masalah hanya masalah sekarang dibalik masalah itu itulah part of bagian daripada upaya kita untuk naik kelas khususnya apa merubah nasib kita menjadi seorang pensiun trener yang sukses nah beberapa episode yang lalu kita selalu bahas tentang entrepreneurial mindset bagi para pensiun trener ya berulang-ulang kali saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu key success factor yang harus dimiliki oleh para pensiun trener untuk membangun bisnisnya bisa pertama profitable artinya apa memberikan profit laba buat perusahaan kemudian bisa memberikan umat buat banyak orang lain ketiga memberikan umat buat alam dalam jangka jangka panjang lalu siapa yang nggak pengen nanti itu apalagi sahabat-sahabat yang mungkin menjadi seorang pensiun trener pada masa yang sudah tidak muda lagi mindset kewaraan usahaan menjadi kuncinya nah lalu apa sih mindset kewaraan usahaan selalu saya bilang sikap mental yang diawali oleh kepala pikir ya dalam melihat untuk menciptakan sebuah peluang dan merubahnya menjadi sesuatu ekonomis yang bisa membuat siapa dari dia sendiri orang lain alam dalam jangka panjang nah lalu apa saja dimensinya dimensi daripada mensib kewaraan usahaan mungkin orang bilang ah pola pikir betul tapi nggak cukup sikap mental betul tapi nggak cukup ada dimensi-dimensi yang harus kita kuasai nah beberapa waktu lalu kita sudah bahas bagaimana dimensi visi gitu bagaimana seorang pensiun trener itu harus punya visi yang kuat tanpa visi yang kuat dia tidak akan bisa menjalankan besi dengan baik lalu yang kedua apa sih peluang nah peluang lalu sehingga denger kata peluang pasti sering ya gitu peluang adalah bagaimana kita mendapatkan sesuatu dari environment kita opportunity lalu opportunity dari mana ini salah satu poinnya opportunity itu berangkat dari mana masalah masalah masalah-masalah ini tapi ada konsumen kita bagi dia adalah masalah buat kita adalah peluang nah ini menjadi sesuatu mendasar buat seorang pensiun perenur dalam hal atau dalam konteks mindset kewaraan usaha nah peluang kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh para pensiun perenur jelas dia harus bisa melihat keluar dari diri dia ya dia harus bisa melihat sekitar dia khususnya masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar mereka kenapa peluang itu berangkat dari masyarakat kenapa pada akhirnya masyarakat itu membutuhkan apa solusi inilah awalnya buat para pensiun perenur peluang peluang-peluang itu harus dilihat atau bahkan diciptakan gitu ya yang kedua peluang itu harus bisa disinerikan dengan kompetensi kita dengan diri kita apakah peluang itu berhubungan nggak dengan diri kita kalau iya apa gitu ya kalau iya bagaimana kita harus bisa mengoptimasi diri kita yang ketiga setelah itu kalau memang berhubung kita coba langsung take action langsung ambil sikap ambil keputusan bagaimana kita mengoptimasi diri kita bagaimana mengoptimasi risorsis yang kita miliki agar peluang itu bisa berubah menjadi bisnis gitu orang seringkali terjebak di sini ketika ada peluang mereka hanya melewati wah dibiarkan saja peluang lewat nah akibatnya peluang itu begitu saja akan terlewati ini berbahaya buat para pensiun entrepreneur kenapa peluang-peluang itu harus cepat ditangkap peluang itu harus benar-benar bisa diambil agar bisa jadi uang nah inilah beberapa hal yang harus dipahami oleh para pensiun pernah artinya apa dia harus bisa melihat sekalang kelilingnya dan menghubungkan dengan diri dia kemudian dia harus bisa melihat bagaimana memanfaat buat diri dia langsung take action memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada pada diri orang-orang terdekat dia untuk bisa merubah peluang nah disinilah hakikat sebagai seorang pensiun pernah bagaimana dia bisa melihat atau menciptakan peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis karena itulah bisnis gitu kenapa kalau peluang itu tidak diubah sia-sia saja lewat 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 nah itu rasanya banyak sekali pensiun pernah yang melewati itu gitu atau orang-orang mendekati masakan contoh sahabat-sahabat mungkin sahabat-sahabat suka pernah bekerja di restoran gitu nah sejelas sekali itu memiliki kemampuan memasak melayani konsumen tapi ada peluang ya ada peluang oh tetangga minta masakan ketering misalnya untuk berapa porosi untuk makanan untuk pesta gitu nah sebagai seorang pensiunan kalau dia benar-benar menjadi seorang pensiun pernah inilah sejatinya peluang tadi gitu dan itu berhubungan dengan diri dia selanjutnya apakah dia cepat tidak mengambil keputusan untuk merubah peluang itu menjadi bisnis ketika itu bisa dilakukan pada para pensiunan barulah dia disebut sebagai pensiun pernah nah peluang inilah starting point atau entry point buat para orang-orang yang mau pensiun untuk berbisnis itu jangan lewati ini karena apa basis daripada pensiun pernah peluang nah oleh karena itu sahabat-sahabat saat dimensi kedua daripada entrepreneurial mindset bagi para pensiun pernah itu adalah bagaimana dia jeli melihat peluang karena disini awal daripada bisnis bahwa bisnis yang dikembang tuh harus berbasis kepada peluang oleh karena itu jangan lama-lama melihat peluang jangan malas-malas tiap peluang ataupun kalau udah ada datang peluang sikat langsung memanfaatkan seluruh resources yang ada untuk mengulahnya menjadi sebuah bisnis karena itulah sejatinya seorang pensiun pernah itu saja sahabat-sahabat sekalian dalam konteks bahasan kita sebagai entrepreneurial mindset dalam bahasan pensiun pernah semoga bisa bermanfaat jadilah seorang entrepreneur yang memiliki antar pengenal mindset yang kuat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati